Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini Dimana kali ini dari tim Ratu Adil Sukses Mau membagikan suatu informasi Mengenai 7 tipe orang toksik Yang harus kamu hindari Karena apa? Orang-orang tipe toksik seperti ini Mereka adalah orang-orang yang berbahaya Jadi orang-orang toksik seperti ini harus dihindari Untuk apa? Untuk kebaikan dan pertumbuhan serta kemajuan bagi dirimu Lalu, seperti apakah tipe-tipe orang toksik? Ternyata orang toksik itu sangat banyak Banyak sekali jenis orang-orang toksik Tapi di video kali ini Saya mau membahas mengenai Tujuh tipe orang toksik yang memang harus kamu waspadai dan ketahui Karena banyak sekali orang-orang toksik yang semakin berkembang di zaman ini Tapi terkadang kita tidak pernah menyadari Bahwasannya mereka sebenarnya adalah orang toksik Yang layak dan patut kita hindari Langsung saja 7 tipe orang toksik yang harus kamu hindari Yang pertama Ada narsis dalam percakapan Tipe toksik yang narsis dalam percakapan seperti ini Orang-orang yang narsis dalam percakapan Dia itu tipe-tipe orang yang selalu membaik-baikan dirinya sendiri Jadi dirinya sendiri itu dibaik-baikin Contohnya-contohnya kayak gini biasanya Aku tuh dulunya punya gini-gini-gini Wah lihat tuh anak saya gini-gini-gini Kayak semuanya Kata-kata dia itu Membaik-membaikin dirinya Itu adalah salah satu tipe orang toksik Padahal kenyataannya Belum tentu seperti yang dia ucapkan Terkadang orang toksik yang suka membaik-membaikin dirinya sendiri Dia terkadang malah justru Orang yang kotor Tidak sebaik apa yang dia ungkapkan Baik dan tidaknya Biarlah fakta yang membuktikan Biarlah kenyataan yang membuktikan Bukan dari ucapan orang itu Karena orang toksik seperti ini Yang narsis dalam bicara Dia selalu berkata baik untuk dirinya sendiri Seakan-akan dirinya itu yang baik Lalu tipe yang kedua Adalah the star jacket Tipe toksik The star jacket Adalah tipe orang toksik Yang suka Semena-mena Dan orang toksik seperti The star jacket Dia adalah orang toksik Yang inginnya Mengendalikan sekitar dia Jadi ini tipe-tipe orang Yang ingin mengendalikan sekitar dia Lingkungan dia Lingkungan dia ingin dia kendalikan Dan biasanya Orang-orang toksik seperti ini Dia Sangat mumpuni Dalam meyakinkan orang lain Jadi untuk meyakinkan orang lain Supaya orang lain melakukan sesuatu seperti gendak dia Dia Mumpuni dalam hal yang meyakinkan orang lain Maka hati-hatilah Orang-orang toksik seperti ini Dia tuh hanya ingin mengendalikan sekitar dia Tapi Tapi Orang toksik yang seperti ini Yang ingin mengendalikan sekitar dia Dia paling tidak suka Kalau ada orang lain Yang berbeda pendapat Atau tidak setuju Dengan dia Hindari orang-orang yang juga seperti ini Lalu yang ketiga Tipe orang toksik The emotional motor Tipe emotional motor ini Tipe orang toksik Yang selalu Menyerap Hal positif Jadi hal-hal positif Di sekitar dia Dia serap sendiri Dia serap sendiri Tapi Dia redam hal positif itu sendiri Tapi yang dia tunjukkan Adalah sikap negatif Sikap yang kasar Cuek gitu-gitu Kayak gak peduli Tapi Hal-hal positif disitu Dia sendiri yang menyerapnya Hindari juga Orang-orang toksik Seperti ini Karena Orang-orang toksik Seperti ini Juga berbahaya Lalu yang keempat Tipe orang toksik The drama magnet Tipe orang toksik The drama magnet ini Adalah Tipe orang toksik Yang dia itu kayak Buat drama Untuk dirinya sendiri Dia buat Drama Untuk dirinya sendiri Seakan-akan Kayak kenyataan Kayak dia itu kayak Kena kenyataan Pada dia itu Hanya berdrama Hanya sandiwara Karena apa? Dia Haus Akan perhatian Haus Akan Empati Orang lain Dan Haus Akan Simpati Orang lain Hindari Hindari juga Orang-orang toksik Yang seperti ini Lalu yang kelima Orang toksik Jenis JJ Atau singkatan dari Jealous And judgment Jealous and judgment Adalah singkatan dari Orang Cemburuan Dan Menghakimi Jadi Orang-orang toksik Seperti ini Dia itu Tipe orang toksik Yang suka Cemburuan Dan Menghakimi Cemburunya itu Parah Maksimal Cemburunya itu Ngepol Kayak Berlebihan Banget Cemburunya Dan dia Suka Menghakimi Sesuka Hatinya Sendiri Tipe Orang-orang Toksik Seperti ini Juga berbahaya Dan harus Kamu hindari Yang keenam Tipe Orang toksik The Fiber Tipe Orang toksik The Fiber Ini Adalah Orang-orang Toksik Yang suka Berbohong Entah Hal kecil Ataupun Hal besar Dia Suka Berbohong Dari segala hal Kecil Maupun Besar Lalu Yang ketujuh Orang Toksik The Teng The Teng Ini Adalah Orang Toksik Yang Inginnya Dia Sendiri Yang Terpintar Dan Terbaik Jadi Dia Tuh 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 Terima kasih.